assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo sobat semua apa kabarnya salam jumpa kembali bersama kami disini di segmen berbagi resep enak dan mudah bersama dapur segilas info oke untuk resep yang akan kita share kesempatan kali ini kembali kita akan men-share satu lagi resep masakan rumahan yang sayang banget untuk dilewatkan yang admin yakin sahabat semua pasti akan sangat menyukainya dan nama resepnya adalah oseng-oseng tempe basah resep masakan rumahan yang simple tapi enak sekali rasanya dan pastinya akan menambah selera makan sahabat dapur segilas info semua namun sebelum kita mulai videonya saya admin dapur segilas info mengajak sahabat semua yang belum subscribe untuk mensupport kami dengan mengklik tombol subscribe nya karena subscribe yang sahabat berikan adalah motivasi bagi kami untuk memberikan konten-konten berkualitas lainnya dan jangan lupa juga aktifkan juga notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan jika ada update terbaru dari kami di kemudian hari oke kalau begitu tak perlu panjang lebar lagi berikut tutorialnya selamat menikmati selamat menikmati oke bagaimana apakah semua bahan-bahannya sudah siap? jika sudah sekarang kita bisa mulai tutorialnya nah untuk step pertama seperti biasa kita akan mengolah dulu semua bahan yang akan kita gunakan diantaranya adalah tempe yang merupakan bahan utama dari resep kita kali ini tempenya kita potong-potong dadu seperti ini selanjutnya kita beralih ke bumbu diantaranya 7 siung bawang merah dan juga 4 siung bawang putih semuanya kita iris-iris lalu lanjut ke bumbu selanjutnya yaitu 4 buah cabai hijau cabai hijaunya kita potong-potong nyerong seperti biasa kemudian 6 buah cabai merah keriting yang kita potong-potong nyerong juga dan untuk tomatnya cukup kita pakai 1.4 atau 1.5 butir saja tapi jangan lupa bijinya kita buang karena bagian biji tomatnya ini rasanya cukup asam sehingga kalau tidak dibuang maka rasa oseng tempenya nanti jadi agak asam ya kalau semua bahan dan bumbunya sudah siap sekarang kita akan mulai memasaknya ya untuk mengawali memasaknya kita mulai dengan menggoreng potongan tempenya terlebih dahulu tempenya ini akan kita goreng cukup sampai setengah matang saja dan kalau penggorengannya dirasa terlalu penuh seperti ini maka lakukan saja dengan 2 kali penggorengan nah kalau tempenya dirasa sudah terlihat setengah matang seperti ini dan kalau dicicipi juga rasanya tidak terlalu seperti tempe mentah maka kita bisa segera mengangkatnya lalu tinggal kita lanjut menggoreng potongan tempe yang tersisa oke langkah selanjutnya setelah tempenya selesai kita goreng adalah menumis bumbunya pertama kita tumis irisan bawangnya terlebih dahulu kita tumis sampai terlihat layu dan keluar aroma harum dari tumisan bawangnya ini ya setelah bawangnya terlihat layu dan wangi sekarang tinggal kita masukkan bahan bumbu yang lainnya seperti potongan cabai, tomat, 1 lembar daun salam, 1 iris laja atau lengkuas, 1 iris jahe lalu 2 sendok makan irisan gula merah selanjutnya untuk garam kita tambahkan saja dulu setengah sendok teh tapi nanti kalau masih dirasa kurang asin maka kita bisa menambahkannya kembali sesuai dengan selera masing-masing oke bahan bumbu selanjutnya akan kita masukkan adalah kecap manis di resep ini kebetulan kita pakai kecap manis sachet ukuran 20 ml tapi nanti tentu kita bisa menambahkannya lagi kalau kecapnya masih dirasa kurang nah sekarang kita aduk-aduk dulu supaya bumbu yang baru saja kita masukkan tercampur dengan baik dan ini wangi bumbunya sudah tercium enak sekali jadi sekarang waktunya kita masukkan bahan utamanya yaitu potongan tempe gorengnya oke kita aduk-aduk kembali supaya bumbu dan tempenya tercampur dengan rata setelah itu kita tambahkan air kurang lebih sebanyak 100 ml oh iya sebenarnya resep oseng tempe basah ini resepnya hampir sama dengan oseng tempe biasa yang tanpa air paling kalau oseng tempe yang biasa tempenya kita goreng lebih matang lagi saja oh iya jangan lupa juga step yang tidak boleh dilewatkan yaitu kita cicipi kalau rasanya dirasa belum pas maka kita bisa menambahkan lagi garam sedikit dan selain itu kita juga bisa menambahkan bumbu opsional boleh pakai boleh juga tidak yaitu sedikit penyedap rasa tapi kalau rasa manis yang dirasa kurang maka cukup tambahkan sedikit gula pasir saja ke dalamnya nah kalau rasanya sudah pas maka kita tinggal tutup dan kita diamkan beberapa menit supaya bumbunya meresap dan supaya tempenya menjadi lebih matang oke setelah kita diamkan beberapa menit admin rasa oseng tempenya sekarang sudah matang jadi kita bisa matikan apinya dan oseng tempe basahnya sekarang sudah siap untuk kita sajikan oke ini dia resep kita untuk kesempatan kali ini yaitu oseng tempe basahnya sudah jadi gimana kelihatannya enak sekali bukan jadi ayo dicoba karena insya Allah keluarga dirumah akan sangat suka dengan rasanya oke kalau begitu sampai disini dulu tutorial kita di kesempatan kali ini semoga ada guna dan manfaatnya dan jangan lupa coba juga resep populer oseng-oseng lainnya yang sudah pernah kita share juga videonya seperti oseng-oseng kikil pedas oseng-oseng pindang tongkol oseng-oseng usus pedas manis dan oseng-oseng cumi daun tangkil dan jangan tanya bagaimana rasanya karena keluarga dirumah pasti akan suka juga dengan rasanya oke kalau begitu sampai disini dulu tutorial kita kali ini akhir kata kami dari Dapur Sekolah Simpau mengucapkan terima kasih untuk sahabat semua yang sudah menonton jangan lupa support kami dan mengklik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan jika ada update terbaru dari kami di kemudian hari serta kalau dirasa video ini bermanfaat boleh juga diklik tombol like-nya sampai jumpa di video resep enak dan mudah lainnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati